Saudara siap-siap harga barang konsumsi bisa naik tahun depan, menyusul tarif pajak pertambah nilai PPN naik jadi 11 persen. Pemerintah dan Komisi 11 DPR RI sepakat RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan HPP ke Sidang Paripurna DPR. Pada bab 4 pasal 7 disebutkan, kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen mulai berlaku pada 1 April 2022 dan akan naik lagi pada Januari 2025 menjadi 12 persen. Dalam draft dijelaskan, tarif PPN dapat diubah paling rendah 5 persen dan paling tinggi jadi 15 persen. Ekonom menilai kenaikan tarif PPN jika dilakukan tahun depan sangat tidak tepat direalisasikan di tengah momentum pemulihan ekonomi. Justru pemerintah dinilai perlu untuk memberikan insentif bagi masyarakat agar dapat mendorong konsumsi. Kenaikan walaupun hanya 1 persen pada April 2022 menurut saya perlu dicermati. Kenapa? Karena tahun 2022 menurut pandangan saya adalah masa pemulihan ekonomi. Kenaikan pajak, bukan kenaikan PPN walaupun sangat kecil, cuma 1 persen. Tetapi justru adalah berbagai insentif yang mendorong minat masyarakat untuk berkonsumsi. Timing kenaikan PPN sebesar 1 persen pada April 2022 itu tidak tepat. Yang paling cepat menurut pandangan saya itu ada pada tahun 2023, walaupun hanya 1 persen. Lalu bagaimana dampaknya bagi konsumen juga pengusaha dengan naiknya tarif PPN? Kita berdialog malam ini dengan Dewan Penasehat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, Hipindo Tutum Merhanta. Selamat malam Pak Tutum. Selamat malam Mbak Ilona. Oke Pak Tutum, PPN naik jadi 11 persen tinggal ke Tuk Palu. Bagaimana nanti implementasinya lalu kemudian apa nanti dampaknya ke pengusaha dan tentu masyarakat? Iya, pertama-tama kami sebagai pelaku usaha yang memang diwajibkan untuk memungut PPN, itu perintah undang-undang ya, transaksi barang. Kami harus menjalankannya, harus mengikuti aturan tersebut. Nah tetapi kalau ditanya dampaknya kepada konsumen, ya menanggung beban kenaikan 1 persen itu. Jadi PPN ini kan yang dibayarkan konsumen, bukan kami. Kira-kira jaris besarnya gitu Mbak Ilona. Artinya sudah dipastikan bahwa nanti harga barang-barang, terutama harga konsumsi akan naik tahun depan gitu ya, dengan implementasi tadi, untuk PPN naik 11 persen. Iya, rantainya begitu. Kami beli juga naik, kami jual juga naik, ditambah 1 persen. Masing-masing rantainya itu, masing-masing ditambah 1 persen gitu Mbak Ilona. Artinya ini apakah nanti mendorong masyarakat jadi lebih suka belanja produk impor yang sekarang kalau kita lihat di online banyaknya murah? Iya, saya kira online itu hanya satu cara jual-beli ya. Yang kita permasalahkan sebetulnya, siapapun boleh beli dimanapun, kami juga masuk ke online. Tetapi online-nya juga harus mengenakan PPN yang sama. Keadilan itu yang penting bagi kami. Bukan online-offline-nya. Tetapi pengenaan masing-masing terhadap aturan yang sama, itulah menjadi fokus kami. Yang selalu kami masalahkan sekarang ini Mbak Ilona. Kalau tidak, ini akan membuat kepincangan yang akhirnya mematikan kami ujung-ujungnya. Ketimpangan ya. Tadi Anda menyebutkan bahwa nanti ketika PPN diimplementasikan, artinya bebannya dikembalikan juga kepada masyarakat. Nah, ini nanti apakah punya potensi menggerus daya beli masyarakat hingga ujung-ujungnya nanti usaha retail pun lesu? Ya, saya kira pertama-tama kami pelaku usaha retail memang semua mengandalkan daya beli masyarakat ya. Kalau situasi saat ini memang kurang pas. Tetapi ini aturan kan akan dijalankan di 2022, 1 April. Pemerintah pasti mempunyai hitung-hitungan. Pemerintah ingin memasukkan pendapatan mereka untuk pembangunan pasti. Hitung-hitungannya begitu. Tetapi yang kita harapkan, pemerintah pasti mempunyai satu plan bagaimana menaikkan daya beli. Kalau daya belinya tidak naik, itu yang menjadi masalah. Kalau daya beli naik, saya kira 1% nggak ada apa-apanya. Tetapi, planning pemerintah bagaimana menargetkan kira-kira di tahun depan ini, pertumbuhan pendapatan masyarakat itu tumbuh dengan baik. Ini yang harus pemerintah jabarkan. Kalau tidak, ini saya kira akan menekan konsumsi masyarakat. Yang ujung-ujung yang ditanggung, pasti pemerintah yang menanggungnya. Saya kira itu rantainya, Mbak Leona. Termasuk soal misalnya potensi PHK gitu di retail, Pak Tutung? Saya kira itu satu rantai yang mungkin bukan semata-mata di PPN. Itu ada rangkaian yang lainnya yang nanti kita bisa lihat. Tetapi, sekali lagi, kami hanya melihat daya beli kita sampai sekarang ini masih belum tumbuh. Oh, belum tumbuh? Iya. Masih sangat-sangat sulit saya kira daya beli masyarakat. Ini yang harus menjadi concern kita bagaimana menaikkan daya beli. Karena kita melihat sendiri, banyak produk-produk yang malah saat ini industri itu membuat sampai produk-produk itu kecil sekali. Agar masyarakat mampu membelinya dengan takut menaikkan harga. Ini yang saya kira sangat berbahaya, sebetulnya. Masyarakat yang daya belinya rendah selalu ingin mengharapkan barang yang murah. Bagaimana industri yang menyediakan? Ya itu mengurangi saiznya gitu. Jadi kita lihat yang barang saset, barang-barang yang murah. Akhirnya diciptakan terus gitu. Jadi saya kira ini ciri-ciri daya beli yang lemah gitu, Mbak Ilona. Artinya secara psikologis dan juga kemampuan daya beli, ini masyarakat kalau dikenakan PPN yang tinggi, itu agak sangat berisiko ya, Pak? Iya. Kalau income mereka tidak naik, mereka akan mencari alternatif. Bagaimana menekan uang yang sama harus membeli barang yang lebih mahal lagi, yang selama ini mereka beli. Saya kira itu. Oke. Ini pemerintah kan tampaknya memang mengatakan bahwa sekarang ini kita punya momentum pembelian ekonomi ya, Pak? Kita tahu sama-sama, lalu kemudian kalau kita lihat sekarang juga mobilitas masyarakat itu sudah mulai agak sibuk gitu ya. Apakah sekarang ini sudah bisa kita ukur bahwa usaha retail sudah mulai sembuh atau sebenarnya masih mulai sembuh gitu? Dalam 2-3 minggu sekarang ini, sejak PPKM sudah mulai dikendorin dan penularan COVID-19 ini menurun, level-level pun sudah mulai menurun, ini sudah terjadi pemulihan yang saya kira cukup signifikan. Tetapi belum bisa mengembalikan seperti sebelum pandemi. Jadi saat ini masih recovery, Mbak Ilona. Jadi saya kira momentum-momentum ini harus dijaga terus, kesehatan tetap terjaga, ekonomi dapat tumbuh. Saya kira ini yang beriringan, harus sinkron. Kalau salah satu yang tidak sinkron, saya kira akan berdampak lagi ke ekonomi secara keseluruhan gitu, Mbak Ilona. Artinya proses recovery masih dalam proses penyembuhan, kerugian yang terjadi untuk beberapa waktu belakangan itu belum kembali? Oh belum, belum. Omset aja masih belum bisa kembali seperti sedia kala. Jadi kami ini saat ini lagi situasi lagi recovery, Mbak Ilona. Jadi banyak teman-teman yang memang sudah secara permanen juga menutup brandnya, kita sudah tahu ada beberapa teman-teman yang sudah tidak tahan. Tetapi yang saat-saat ini sekarang sisanya adalah masih saat pemulihan. Masih bertahan dengan sekuat tenaga yang ada, dengan jumlah outlet yang masih tersisa gitu. Oke, jadi menurut Pak Totum, kapan tepatnya harusnya? Oke, sekarang memang sudah diketuk Palu, tetapi berdasarkan hitung-hitungan dari asosiasi, kapan waktu yang tepat untuk menaikkan PPN? Sebetulnya pemerintah dan anggota Dewan berani menentukan di April, tahun depan, saya kira pasti harus mereka yang paling bisa menentukan tepat dan tidak tepatnya. Dengan mereka mengetuk itu, Palu, berarti mereka mempunyai plan bagaimana menaikkan daya beli masyarakat agar tidak terganggu. Saya kira harus mereka yang menjawab, bukan saya Mbak Ilona. Artinya di sini sebenarnya kalau naik tidak naiknya PPN itu tergantung lagi penanganannya, jangan sampai proses pemulihan itu berhenti karena daya beli masyarakatnya tergerus gara-gara kebijakan menaikkan PPN sehingga harga barang-barang naik, ya ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi dari konsumsi turun? Iya, karena masyarakat saat ini juga dalam tahap pemulihan juga, bukan hanya sebagai pelaku usaha. Orang-orang mencari kerja baru mulai, mereka juga harus mempunyai banyak tanggungan. Itu kan yang harus dijalankan oleh mereka kesehariannya. Sekarang dengan kenaikan harga barang, apakah mereka mampu? Jadi pemerintah pasti mempunyai hitung-hitungan, punya kompromi dengan anggota dewan. Bagaimana ini akan dijalankan? Pasti mereka mempunyai satu plan yang saya kira harus mereka yang harus jawab, memberikan solusinya gitu, Mbak Ilona. Ya, kita tunggu plan yang matang tersebut ya, Pak Tutum. Terima kasih telah berbagi di berita utama, Pak. Selamat malam, saya selalu. Selamat malam.